Garing dan gurih Maunya makan terus gak bisa berhenti Halo bunda-bunda yang cantik Terima kasih sudi mampir ke channel ini Kentang lagi, kentang lagi Ya bun mumpung harga kentang murah Sekitaran seringgit sekilo bersamaan Dengan tiga ribu rupiah Biasanya anak-anak merengak Minta dibelikan kentang goreng Daripada beli di tempat itu Tuh bagus kita bikin sendiri Rasanya tidak kalah dengan Restoran cepat saji Setelah kentangnya bersih Kita akan potong-memotong ya bun Kalau bunda-bunda tidak punya pemotong seperti ini Bisa pakai pisau biasa Kita cuci beberapa kali sampai airnya bening ya bun Kita rendam lagi selama 30 minit Didihkan air Masukkan garam kaldu bubuk secukupnya Masukkan kentang rebus sampai setengah masa Ini kentangnya sudah bisa diangkat Tuang ke dalam tapis dan biarkan kentangnya dingin ya bun Ini kentangnya sudah dingin Kita taburkan tepung beras ya bun Saya lebih suka taburkan dengan tepung beras daripada tepung jagung Karena walaupun kentangnya sudah dingin tapi tetap kriu Kita ratakan seperti ini ya bun Oh iya bun lebih baik sewaktu menambahkan tepung berada di atas singki Supaya lantai kita tidak kotor dan gampang mie bersihkan ya Panaskan minyak yang banyak Pastikan minyaknya benar-benar panas dengan api sederhana supaya hasilnya maksimal Jangan langsung diaduk ya bun Tunggu sampai kentangnya sedikit kokoh supaya tidak mudah patah Setelah kentangnya naik ke atas seperti ini dan warnanya kecoklatan Tandanya kentangnya bisa diangkat Jangan lantai saja luarannya garing wah masih panas tapi tidak sabaran ingin memakanya enak gurih tidak perlu ditambahkan perasa apapun sudah enak banget terima kasih bunda-bunda sudah sudah menonton video ini selamat mencoba dan jumpa lagi di lain video pastinya masak memasak